halo teman-teman semuanya assalamualaikum kembali lagi di video saya jadi hari ini saya itu mau masak nasi bombay biryani guys jadi saya udah siapin ya untuk bahan-bahannya yang mau dimasak untuk hari ini jadi kemarin tuh saya ada beli online guys nasi biryani yang kemasan satu kilo jadi harga satu kilonya itu kemarin yang beli online sama ongkirnya Rp50.000 teman-teman jadi menurut saya lumayan murah soalnya kemarin itu yang waktu bulan puasa saya beli beli offline di daerah Bali juga itu harga satu kilonya sekitar Rp35.000 teman-teman jadi kemarin saya beli satu kilo harganya Rp75.000 eh Rp70.000 jadi itu juga sama bumbunya kok teman-teman nah ini untuk bumbunya juga saya sekarang masaknya gak banyak-banyak karena saya penasaran ya pengen cobain kalau masalah berasnya itu sama ya teman-teman maksudnya berasnya itu agak panjang-panjang gitu jadi untuk bumbunya ini kemasan seperti ini teman-teman beda sama yang kemarin saya beli jadi saya mau cobain dulu masak sedikit ya soalnya nanti mau dimasak lagi kalau pas hari raya nah ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya ya itu nih belum saya cuci ya untuk apa namanya ayamnya saya mau pakai yang ayam aja nah untuk berasnya ini udah direndam ya teman-teman nah ini kayaknya udah ngembang ya jadi siap untuk dimasak nanti saya bakal tambahin juga untuk wortel dan juga jagung katanya sih enak ya jadi saya mau cobain pakai juga nih untuk jagungnya ini untuk wortelnya untuk tambahan bumbunya ini ada bawang merah bawang putih saya tambahin cabai keriting juga dan juga bawang bombay guys sama daun salam nah ini untuk acarnya ya teman-teman sebentar lagi saya mau bikin untuk acarnya terlebih dahulu untuk bumbunya seperti ini guys ya kayaknya seperti di gambar sudah ya seperti inilah kurang lebihnya ya Oke jadi jadi disini saya mau langsung aja cuci untuk ayamnya untuk ayamnya disini tuh saya tadi ada beli satu kilo harganya 38.000 guys nah karena ada kembalian ya 2000 nggak ada 2000an katanya jadi saya ambil ceker aja untuk cekernya ini lumayan gemui-gemui ya teman-teman hampir sama dengan tangan saya gede banget nah selanjutnya kita langsung aja buka ya nih untuk ayamnya saya tuh beli bagian paha ya teman-teman nah potongannya saya minta seperti lalapan gitu guys saya nggak tahu ini dapat berapa potongnya nah ini untuk potongan ayamnya teman-teman jadi saya beli satu kilo aja gitu ya jadi disini saya mau langsung aja bersihin dulu kita cuci dulu ya untuk ayamnya nah ini bagian yang nggak perlu bakal saya potong sebentar lagi kita bersihin dulu ya teman-teman untuk daging ayamnya untuk cekernya saya nggak masak jadi saya mau simpen ke plastik aja cekernya besar-besar nah ini untuk cekernya ya jadi untuk ayamnya disini saya mau pakai 4 biji nanti mau dibawa ke emak lagi ya Nah satu kilo ayam itu potongannya gede-gede tadi adapet 6 potong guys jadi dua potongnya saya mau simpen ya teman-teman dua potongnya mau disimpen dan empat potongnya mau saya masak langsung gitu Nah kita simpen dulu ya kita mau simpen dulu ke tempat ini kita taruh dulu ya untuk ayamnya dua potong aja seperti ini nah nah untuk cekernya saya simpen disini juga guys soalnya belum mau dimasak kita tutup dulu mau disimpen ke dalam kulkas oke guys ini untuk eh apa namanya yang mau dimasak sekarang jadi mau dicuci dulu oke guys disini saya udah selesai cuci ayamnya jadi saya mau dipotong kali ya dipotong aja seperti ini ya eh diiris diiris guys aduh aduh empat lah muat orang nasinya cuma sedikit nggak terlalu banyak guys ini udah selesai oke teman-teman disini saya itu mau bikin untuk acarnya terlebih dahulu ya untuk acarnya ini bikinnya simpel sih yuk kita langsung aja bikin oke teman-teman disini itu saya mau bikin acarnya dulu ya nih kita mau tambahin garam garamnya segini aja nanti boleh dirasa kok teman-teman kalau kurang bisa ditambahin saya juga mau tambahin sedikit micin sebenarnya nggak pakai micin sih cuma saya pengen aja gitu nah selanjutnya disini juga saya mau tambahin sedikit gula setelah itu cukanya guys nah ini yang harus ya nggak boleh kesekip untuk cukanya karena bikinnya saya sedikit saya mau pakai satu sendok aja teman-teman nah sudah selanjutnya saya mau tambahin air nah ini air panas ya udah deh tinggal diaduk-aduk seperti ini jangan lupa dicobain juga hmm udah pas banget guys jadi kita biarin dulu kita langsung aja masak untuk nasi oke guys selanjutnya disini saya itu mau iris-iris dulu ya untuk bumbunya ini kita langsung aja cuci ya untuk bahan-bahannya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga bawang bombay serta daun salamnya juga guys sudah selanjutnya kita langsung aja potong-potong saya mau potong dulu untuk bumbunya ya untuk jika 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 untuk apa ini bawang bombay nya disini saya mau pakai separuh aja deh kayaknya soalnya kebanyakan sini saya mau potong dulu saya mau potong bulat ya soalnya biar nanti itu eh ini sudah teman-teman nah ini motong bawang bombay nya seperti ini aja ya oke ini udah selesai jadi mari kita langsung aja tumis untuk bumbunya ya oh iya guys ini untuk berasnya ini berasnya udah selesai saya cuci ya ini udah ngembang jadi udah siap langsung aja nanti kita masak oke teman-teman disini saya mau langsung aja tambahin minyak goreng tambahin minyak goreng sedikit aja ya nah selanjutnya mari kita langsung aja tumis untuk bawang merah sama bawang putihnya kayaknya bawang bombay nya juga deh soalnya saya baru pertama kali pakai bawang bombay guys masukkan gak ya kita masukkan guys nah soalnya ini baru pertama kali saya pakai bawang bombay nah kita tumis dulu ya oke guys ini udah matang ya maksudnya udah rada harum jadi saya mau langsung aja masukkan untuk cabai keritingnya nah ini saya inisiatif aja ya teman-teman tambahin cabai keriting juga kita tumis dulu sebentar setelah itu saya mau langsung aja kita tumis aja dulu ya sampai cabainya ini juga layu oke teman-teman disini saya mau langsung aja tambahin air nah untuk airnya disini di agak banyakin ya nah untuk airnya disini saya mau di agak banyakin soalnya kan nanti ini airnya bakalan tak masukkan ke berasnya gitu ya teman-teman pakai air ini selanjutnya disini saya mau langsung aja masukkan untuk bumbunya ini seperti ini teman-teman ini kemasannya seperti ini saya juga kurang tahu ya apa aja nah ini itu saya gak tahu ada apa aja ini ya bulat-bulat saya kurang paham guys maaf jadi disini saya mau pakai satu sendok aja soalnya saya emang pakenya sedikit kurang bumbunya sedikit ya nah kita aduk-aduk dulu ya masya Allah oh iya teman-teman saya kelupaan ininya tuh gak dimasukin masukin sekarang aja deh gak apa-apa telat untuk daun salamnya guys selanjutnya disini saya mau langsung aja masukkan juga untuk ayamnya ya teman-teman ini bakalan mantul ini sih saya masukkan juga ayamnya bismillahirrahmanirrahim ayamnya pakai 4 ekor 4 potong 4 ekor nah nih guys kita tunggu sampai mendidih aja ya nanti kalau udah mendidih ayamnya juga udah setengah matang gitu ya soalnya kan nanti kalau di mijikong gitu bakal lebih matang juga gitu nah kita tunggu aja sampai mendidih ya teman-teman oke guys ini tuh udah saya tinggal tadi sampai ini tuh udah mendidih ya teman-teman nah ini udah mendidih jadi sekarang saya mau langsung aja tambahin untuk bumbunya seperti garam micin ya kayak gitu pokoknya bumbunya lengkap guys ada penyedap juga nah saya tambahin penyedap juga nih sedikit gula ya udah deh begini aja guys ini untuk ayamnya tuh udah matang nih untuk kuahnya juga rada ini ya rada lakoh gitu sini biasanya tuh kan kebanyakan pake daging kambing daging sapi tapi disini saya tuh pake daging ayam teman-teman ini juga enak kok jadi sebenernya kalau untuk dagingnya itu bebas ya teman-teman mau pake daging sapi daging kambing dan juga daging ayam kemarin saya tuh nyobanya daging sapi daging ayam juga kemarin di kampung udah pernah cobain juga nah karena bumbunya udah saya masukkan tadi saya mau cobain dulu ya Masya Allah bener-bener udah enak guys jadi kita matikan dulu ya nah kita matikan dulu untuk kompornya oke guys disini saya mau langsung aja masukkan ya untuk berasnya terlebih dahulu berasnya udah saya rendeng juga ya udah saya cuci jadi kita masukkan dulu ke magicomb nah udah bersih selanjutnya disini saya mau tambahin juga ini wortel ini mentah ya teman-teman saya inisiatif aja penasaran kalau dikasih wortel itu kayak gimana sama ditambahin jagung juga pokoknya nasi biryani-nya ini macem-macem guys nah oke teman-teman kita aduk-aduk dulu ya Masya Allah ini bakalan mantul gak sih kita aduk-aduk dulu teman-teman begini aja tuh udah cantik banget gitu loh nah oke teman-teman selanjutnya kita langsung aja masukkan untuk yang kita masak tadi oke guys disini saya mau langsung aja masukkan untuk ayamnya ya mau di jejerin langsung yang seperti ini ini untuk ayam yang kedua semoga aja muat ya kita masukkan aja guys ini untuk yang terakhir oke guys kita langsung aja masukkan untuk kuahnya ya nah ini kuah yang dibikin tadi Masya Allah ini kalau sekarang ini lengkap sama bawang bombaynya guys nah udah deh seperti ini hmm ada daun salamnya juga pokoknya lengkap banget kita pinggirin dulu ya untuk daun salamnya biar nanti itu wangi gitu ya oke udah selesai nah ini dia teman-teman ini tinggal kita masukkan aja ke rice cooker ya Masya Allah ini tuh asli bener-bener nikmat banget ya oke guys kita langsung aja masukkan ke rice cookernya ya tinggal dong gue sampai matang aja bismillahirrohmanirrohim enak jangan lupa dicolokin dan tuh juga dijeglekin aduh mate nah oke teman-teman kita tinggal tunggu aja sampai matang ya kayak gimana ya bentuknya pokoknya saya tuh udah berangkat-angkat nanti tuh ada wortelnya ada jagungnya bakal mantel tuh pokoknya liat aja deh kita nanti sambung lagi kalau nasinya udah matang ya halo guys nah sekarang itu kita mau langsung aja buka ya barusan udah jiklik juga udah agak tadian jadi ini udah matang ya yuk kita langsung aja buka Masya Allah udah gak sabar banget guys yuk kita langsung aja liat ya bismillahirrohmanirrohim kita buka guys Masya Allah ini tuh asli bener-bener mantul ya ini tuh nasi biryani yang dimasak pakai rice cooker hmm pokoknya ini mantul oke guys ini Masya Allah lengkap banget ya jadi saya sama suami mau langsung aja maten ini inget pak gak boleh dimakan ini rempah-rempahnya itu yang tadi nah oke teman-teman disini saya mau langsung aja makan bareng suami ya saya mau ambil piring dulu mau siapin nah kayaknya rada susah deh kalau ini untuk ayamnya gak diangkat dulu ya jadi kita mau angkat dulu nah ini nanti mau diaduk-aduk dulu ya teman-teman biar tercampur saya mau angkat dulu untuk ayamnya ya teman-teman biar nanti itu kita enak pas ngaduknya nah Masya Allah udah ketiga kalinya ini bikin tapi kalau yang kemarin tuh nasi kebuli guys tapi kalau ini nasi biryani nah ini untuk ayamnya Masya Allah rempah-rempahnya tuh rempah-rempahnya banyak guys kita simpan aja dulu di minja ya jadi saya mau langsung aja aduk sini Pak nah ini dia teman-teman Masya Allah bener-bener mantul pokoknya kalau ditambahin kita aduk dulu teman-teman nah biar bumbunya ini yang ada di bawah juga ini ya tercampur sama yang ada di atas guys Masya Allah asli ini bener-bener nikmat ada jagunya ih ada gosongnya ini bumbunya ini yang ada di bawah wangi guys rempah-rempahnya nih bener-bener mantep wow suami saya tuh tadi ragu guys katanya beneran mau dikasih jagung ini bener-bener nikmat sih nah disini saya mau langsung aja siapin ya teman-teman Masya Allah wuuu nasi biryani jadi kita mau langsung aja makan jadi guys disini saya mau makan berdua bareng suami dan pake satu piring aja ya Masya Allah ini loh jadi banyak padahal tadi tuh kan sedikit ya pak pokoknya bener-bener deh nanti bisa nih sama emak-sama bapak juga kurang pak saya dikit lagi wih lapar suaminya guys saya dikit lagi katanya nah ini udah jadi kita tutup dulu nasi biryani kita langsung aja plating ya nah sini pak sini lah pak kita langsung aja tambahin nih untuk ayamnya karena kita makannya berdua jadi harus pake dua ekor ayam Masya Allah oke guys untuk ayamnya Masya Allah bener-bener enak banget deh kalau kita tuh bikin sendiri gitu kan selanjutnya kita langsung aja tambahin untuk acarnya wuuu bener-bener nikmat pokoknya kalau bikin sendiri itu puas banget deh temen-temen disini saya tuh mau kasih tambahan timun ya temen-temen biar enak gitu ya makin kriuk gitu kan nah kita langsung aja potong-potong ya nah oke temen-temen ini itu udah selesai saya potong jadi kita langsung aja taruh di nasinya ya ini tetapnya di pinggir kali ya nah boleh katanya guys Masya Allah ini tuh asli bener-bener nikmat banget oke guys ini untuk nasi biryani nya udah selesai Masya Allah ini tuh asli bener-bener bikin jeler banget guys soalnya saya udah apa ya kalau penasaran gak sih cuma pengen aja gitu ya oke temen-temen ini saya mau langsung aja makan bareng suami yuk mari kita langsung aja makan oke temen-temen jadi ini tuh kita mau makan berdua ya satu beden berdua bismillahirrahmanirrahim Allah mabarakat lana fima rozak tanah kinezah benar amin oh iya kita makan sama aja ini juga ada rumput yuk bismillahirrahmanirrahim kita makan yang kemarin itu yang kemarin itu bukan daging sapi yang dikasih aja bisa digoreng kan iya digoreng acar nya apa suka banget sama acar nya guys dikasih ini paling broyan masih acar daun salam gak ada daun salam dimakan bagian sini dia mencekat yang kau beri gini 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 yang Sampai jumpa 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 Sampai jumpa